Mungkin ke depan nanti kita perjelas sebelum masing-masing IPO, tapi nanti pada saatnya Bapak sudah lebih lengkap lah strategi dan IPO-nya per company aja. Yang lebih penting saya tangkap dari rapat kita hari ini adalah satu, bahwa kita ini menangkap semangat Pak Erick untuk menumbuhkan pengusaha nasional, baik itu yang ada di daerah, mungkin maupun ada di ibu kota, dengan rencana pelepasan perusahaan-perusahaan yang beromset di bawah 50 miliar, itu kami tahu selama ini kan keluh kesah termasuk dari Pak Demer malah terutama, bahwa ini sangat bersinggungan lah dengan pengusaha-pengusaha kecil yang ingin tumbuh besar, sedangkan usahanya dimakan oleh BUMN ataupun anak cucu cicit perusahaannya. Dan insya Allah itu juga menjadi salah satu isu yang kita sudah address di dalam rancangan RUBUMN kita. Tapi intinya saya salut dan sangat mendukung rencana tersebut, mudah-mudahan kita bisa laksanakan dengan baik dan apa yang kita cita-citakan itu bisa menjadi kenyataan, memang kita harus tumbuhkan supaya beban pemikulan beban ekonomi ini tidak hanya di APBN maupun di BUMN. Mungkin itu saja komentar dari saya, saya berikan kesempatan Pak Menteri untuk memberikan tanggapan sebelum kita ke kesimpulan. Terima kasih pimpinan dan para anggota Dewan yang terhormat. Tentu saya coba menjawab...